291 kakak warga Pulau Rempang setuju direlokasi. BP Batam, 3 kakak dihunian sementara, jumlahnya terus bertambah. Sebanyak 291 kakak Pulau Rempang sudah bersedia untuk direlokasi. Badan Pengusahaan, BP, Batam mengklaim, jumlah tersebut terus bertambah. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, terdapat 3 kakak yang menyatakan bersedia untuk pindah kehunian sementara. Data dari tim yang sudah mendaftar hingga saat ini berjumlah 291 kakak. Sedangkan yang sudah berkonsultasi sebanyak 491 kakak, kata Rudi, selasa tanggal 26 September 2023 di gedung BP Batam. Menurut Rudi, pergeseran warga yang terdampak pengembangan proyek Rempang Eco City dilakukan tanpa ada paksaan ataupun intervensi dari pihak manapun. Rudi juga mengungkapkan, pihaknya tak pernah memaksa warga untuk menempati hunian yang telah disediakan oleh BP Batam. Dalam menentukan hunian sementara, warga diberikan hak penuh untuk memilih lokasi yang bakal ditempati. Begitu warga pindah, uang sewa dan biaya hidup untuk 3 bulan langsung diserahkan. Ini bentuk komitmen BP Batam. Alhamdulillah, sudah ada 3 kakak yang pindah. Saya berharap jumlah tersebut terus bertambah untuk kedepannya, katanya lagi. Tidak hanya itu, Rudi yang juga menjabat sebagai wali kota Batam ini menjamin, jika bantuan BP Batam tersebut akan terus diberikan hingga hunian baru selesai. Warga Pasir Panjang, Rantau dan istrinya, Sarina telah bersedia dipindahkan ke hunian sementara. BP Batam langsung menyerahkan uang senilai Rp10,8 juta, dengan rincian uang sewa selama 3 bulan sebesar Rp3,6 juta, dan uang makan untuk 2 orang selama 3 bulan sebesar Rp7,2 juta. Kami pindah secara sukarela tanpa paksaan. Saya dan istri berharap bisa lebih baik ke depannya. Sedangkan lokasi hunian sementara, kami akan cari sendiri pungkasnya.